Sekalipun, itu orang jadi Menteri boleh menyatakan menjadi pimpinan negara, jadi capres. Kalau di sistem presidensi menjadi jawab presiden, kalau di parlementer ya menjadi Perdana Menteri itu biasa. Di Amerika, Hillary Clinton itu kan, dia untuk menyatakan jadi capres ketika masih Menteri Luar Negeri. Itu di Amerika. Di Indonesia dulu Pak Yusuf Kala, Pak SBY, Pak Agung, Gunelar, itu semua ya sudah bersiap-siap menjadi capres dan itu dalam jabatan Menteri. Baru tidak boleh itu kalau sudah resmi terdaftar dan dinyatakan mengenai syarat menjadi capres oleh KPU, baru dia mengundurkan diri. Selamat pagi siang, sore, dan malam. Kali ini di BN News Ribbon. Tentang Mahfud MD, Mahfud MD yang mulai itik-itik masuk ke gelagang 2024. Gambaran situasi dan kondisi tata kelola negara oleh pemerintah dimilai pesimistis oleh seorang Menteri Presiden Joko Widodo sendiri. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mahfud MD Dalam sebuah wawancara, Mahfud MD menyampaikan pandangannya terkait keadaan bahasa yang berjalan selama Jokowi memimpin hingga hampir 8 tahun berjalan. Salah seorang yang ditekankan Mahfud adalah soal kemutlakan pergantian pemimpin Indonesia dari sosok seperti Jokowi beralih ke sosok yang lebih kuat, bisa merekatkan dan menjaga keseimbang. Karena yang dia lihat saat ini, keadaan bangsa tak kunjung bertransformasi menjadi negara maju. Menurutnya justru saat ini makin mengerikan. Hal itu ditunjukkan dari korupsi yang tak terkendali dari semua pihak, mulai dari birokrasi hingga penguasa. Kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik seperti di Amerika Latin biasanya muncul budetan. Ini negara mau hancur, saya ambil dan memang ada teorinya. Teori Plato 2500 tahun lalu mengatakan, kalau demokrasi sudah menjadi anarkis, memang harus muncul apa yang disebut strong leader. Pokoknya babat saja dulu, daripada negaranya hancur. Ucara Mahfud MD dikutip Senin pada tanggal 25 April. Menurut Direktur Eksekutif Median Riku Marbun, Mahfud tak mungkin tidak memiliki tujuan politik berbicara soal kondisi negara di saat dirinya berada di lingkaran pemerintahan Jokowi. Meskipun apa yang dibicarakan kontekstual dengan kondisi bangsa saat ini. Ini bisa dilihat sebagai sinyal kuat bahwa Pak Mahfud ini mulai melasuk ke langgan 2008. Ujah Riku kepada kantor berita politik RMUL Senin 25 April. Namun, Riku melihat cara yang digunakan Mahfud untuk maju ke langgan politik 2024 agak berbeda dengan sejumlah tokoh lainnya di dalam pemerintahan. Yaitu seolah-olah Mahfud tak sejalan dengan orang-orang di sekiling Jokowi. Hanya saja terlihat Pak Mahfud ingin mengambil jarak dengan Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa negara ini hancur-hancuran keadaannya menyeramkan. Demikian kata Riku Riku kepada kantor berita RMUL. Maiko Poluka Mahfud MD memastikan tak akan mau menjadi calon giden atau capres di 2024. Mahfud mengaku tak mau jadi capres karena punya trauma politik. Pengakuan itu diungkapkan Mahfud saat jadi narasumber dalam adu perspektif yang disiarkan detik.com. Berkalau berkolaborasi dengan total politik pada Rabu tanggal 20 April 2022. Mahfud awalnya menyatakan sudah capek karena sudah 22 tahun berkarir dalam jabatan politik. Sekarang enggak lah, capek. Banyak generasi yang siap sekarang, sudah maju. Saya sudah 22 tahun. Enggak, 22 tahun ini beredar di Jakarta. Rumah saya kan di Jogja. Saya 22 tahun di Jakarta terus dalam jabatan-jabatan publik. Katanya, Mahfud menjawab saat ditanya apakah akan maju di tahun 2024. Mahfud kemudian bercerita tentang perjalanan karirnya di Jakarta sampai tak sempat memperhatikan pendidikan anaknya. Dia juga sempat mengomentari elektabilitasnya di survei-survei capres 2024. Tidak, survei itu biasanya muncul kalau dia mau menyatakan mau. Kalau tidak mau, apa mau di survei? Siapa itu? Partainya juga tidak ada. Ucap Mahfud. Lebih jauh, Mahfud mengungkapkan bahwa dia yang sekarang berbeda dengan dia yang dulu. Kalau dulu meski tak punya partai, Mahfud mengaku punya jaringan-jaringan di perguruan tinggi hingga LSM. Dulu tak punya partai tapi punya jaringan-jaringan yang bisa saya pakai di perguruan tinggi di LSM. Negara ini harus lebih maju katanya. Setelah itu, Mahfud ditanya apakah dia trauma dengan waktu Pilpres 2019 batal menjadi jawab pres Jokowi di menit-menit terakhir. Mahfud mengakui bahwa salah satu alasannya tak mau maju Pilpres karena trauma. Iya, salah satunya karena trauma. Iya, karena kalau kita bekerja habis-habisan seakan sudah iya, tiba-tiba dibelokkan jauh. Jatuh. Wah, ini berarti Tuhan tak mau. Oleh sebab itu, orang mati-matian juga. Kalau Tuhan tak mau restuhinya, ya tak bisa, kata Mahfud. Seperti diketahui pada tahun 2019 lalu, Mahfud pernah mengungkapkan bahwa dialah yang awalnya dipilih sebagai Cawapres Jokowi, bukan Mahfud Amiw. Namun karena manuver politik di detik-detik akhir menjelang pengumuman pasangan Cawapres dan Cawapres usungan BDIB dan kawan-kawan, Mahfud batal dipilih sebagai Cawapres. Cawapres oleh Jokowi. Dan sekian saya panggil KP itu. Untung mona saya mau pemindo 2024. itu sebabnya kemudian saya bilang ya mungkin bagi orang juga sih menafsirkan macam-macam dan ngomong sendiri guru menteri guru menteri masih bergulir lalu mengundang rapat sendiri hari minggu itu di 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 di